Halo para pecinta battle truth defense dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Kewilang gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan belasan sosok yang pada saat ini menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Xiaoyan Mereka tentu saja merasakan ancaman dari token necromancer yang sebelumnya mengejutkan mereka Melihat semua orang yang pada saat ini menangkupkan tangan kepada Xiaoyan Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya Dengan marah Xiaoyan pada saat ini berkata bahwa mereka semua bisa pergi karena Xiaoyan tidak akan memaksa mereka Tetapi meskipun begitu mereka bisa datang kepada Xiaoyan ketika mereka ingin mengetahui identitas masing-masing Xiaoyan pada saat ini khawatir banyak orang telah melupakan pentingnya keberadaan dari aliansi dosian yang sesungguhnya Mereka mungkin pada saat ini memiliki status tertentu di aliansi dosian Dengan identitas-identitas ini pada akhirnya telah membuat mereka kehilangan jati diri mereka masing-masing Mereka benar-benar menjadi kuat dan licik dan melupakan apa tujuan mereka Oleh karena itu pada saat ini sekarang izinkan Xiaoyan memberitahu mereka arti keberadaan dari kelompok bunga ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan semua orang pada saat ini tidak bisa tidak melihat ke arah Xiaoyan Sudah sejak sangat lama mereka benar-benar ingin mengetahui tujuan kelompok ini didirikan Pada akhirnya Xiaoyan pun segera berkata bahwa tujuan pembentukan dari kelompok bunga ini sangatlah sederhana Mereka hanya ada di sini untuk membantu Xiaoyan Tetapi Xiaoyan pada saat ini memberitahu mereka dengan jelas bahwa Xiaoyan tidak membutuhkannya Xiaoyan juga bersumpah Xiaoyan tidak akan pernah menggunakan kartu necromancer tersebut Xiaoyan akan menyegelnya di sini agar tidak ada yang bisa menyentuhnya lagi Terlebih lagi setelah pertemuan mereka semuanya bisa kembali menjadi orang-orang berpangkat tinggi di aliansi dosian Tetapi meskipun begitu Xiaoyan hanya ingin menekankan suatu hal kepada mereka Xiaoyan menyarankan mereka untuk tidak melupakan identitas dari kelompok bunga ini Hal itu dikarenakan mungkin inilah cara yang akan bisa menyelamatkan mereka di masa depan Selain itu meskipun Xiaoyan pada saat ini hanya seorang dosian dalam hal kekuatan Xiaoyan yakin tidak akan lama lagi Xiaoyan akan sejajar dengan mereka atau bahkan melampaui mereka Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan semua orang pada saat ini benar-benar terkejut Orang-orang ini telah lama berada di aliansi dosian dan gaya perilaku mereka pada saat ini telah lama disesatkan Mereka juga seketika menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini memang benar Pada akhirnya sosok mereka segera berbicara satu demi satu menyebut nama Yang Mulia Semua orang ingat mereka pernah menjadi bawahan dari Yang Mulia dan Mingyue Mereka bahkan telah bersumpah bahwa hidup mereka adalah milik dari Yang Mulia dan Mingyue Pada akhirnya mereka berlutut dan terus-menerus menangkupkan tangannya seolah-olah meminta ampun Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali melambaikan tangannya dan mulai kembali berbicara dengan nada sedikit marah Xiaoyan berkata bahwa mereka pada saat ini bisa pergi agar tidak membuat banyak orang curiga Xiaoyan pada saat ini tidak membutuhkan sanjungan mereka karena waktu akan menjelaskan semuanya Melihat Xiaoyan yang melambaikan tangan semua orang pada saat ini juga seketika mengerti Mereka juga menyadari dengan semua orang yang keluar kali ini kebisingan benar-benar telah tercipta Ada begitu banyak orang yang menyadari keberangkatan mereka dan itu bukanlah hal yang baik jika berita ini menyebar Pada akhirnya belasan sosok ini pun segera pergi satu demi satu dan meninggalkan Hansen serta Jie yang tersisa di atas gunung Melihat orang-orang ini pergi Xiaoyan pada saat ini melirik mereka dengan perasaan jijik Xiaoyan pada akhirnya berkata mengapa aliansi dosen yang didirikan oleh yang mulia berubah menjadi seperti sekarang Mereka benar-benar memperbutkan kekuasaan dan menginjak-nginjak semua makhluk hidup Orang-orang ini benar-benar memiliki bau yang menjijikan di segujur tubuh mereka Menanggapi hal itu, Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa tujuan dari pembentukan aliansi dosen sesungguhnya adalah untuk mengelola 3.000 alam Yang mulia mentirikannya untuk menyeimbangkan sumber daya dan membuat 3.000 alam menjadi semakin baik Namun setelah kematian dari yang mulia, perubahan besar telah terjadi di antara kekuatan para dogat di aliansi dosen Oleh karena itu tidak dapat dihindari, aliansi dosen telah berubah menjadi aliansi dosen yang pada saat ini Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ada begitu banyak hal yang tidak bisa terhindarkan Sekarang Xiaoyan berada di sini, maka aliansi dosen tidak akan lama lagi akan siap untuk kembali mengubah dunia Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini, baik Hansen maupun Jie sedikit bergetar Meskipun keduanya sama-sama lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyan Terlepas dari kekuatan mereka, aura Xiaoyan ini benar-benar membuat Jie dan Hansen kewalahan Barulah pada saat ini Xiaoyan mengeluarkan momentum aslinya dan mata mereka pada saat ini sedikit berubah Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini berada di dalam tubuh dari Xiaofeng Oleh karena itu, Xiaoyan benar-benar harus menutupi auranya demi keselamatan Xiaoyan di masa depan Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini, Hansen segera menanggukkan tangannya dengan hormat ke arah Xiaoyan Hansen segera bertanya apakah rencana selanjutnya dan apa instruksi Tuhan kepada Hansen Hansen akan bertarung sampai mati sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Tuhan Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun tersenyum lembut dan menepuk bahu Hansen sebelum akhirnya segera berbicara Xiaoyan berkata bahwa saudara Hansen pada saat ini bisa memanggilnya dengan sebutan Xiaofeng Panggilan sebelumnya benar-benar sangat aneh terdengar di telinga dari Xiaoyan Selain itu, pada saat ini saudara Hansen juga seharusnya berpura-pura bahwa apa yang terjadi di sini tidak pernah terjadi Selain itu, ia juga pada saat ini ingin bertanya apakah saudara Hansen tahu berapa banyak orang di anggota kelompok bunga yang menjadi yang mulia Menanggapi hal tersebut, pada saat ini Hansen pun melirik ke arah Jiyo dan berkata bahwa sejauh yang ia tahu Jiyo seharusnya menjadi satu-satunya yang mulia yang berada di surga ke-9 Selain itu, sepertinya anggota lainnya pada saat ini benar-benar tidak tertarik dengan status tersebut Apakah pada saat ini Tuhan juga ingin menjadi seorang yang mulia? Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan lanjut berkata bahwa hanya dengan menjadi yang mulia Xiaoyan akan dapat meningkatkan statusnya di aliansi dosian Xiaoyan pada saat ini perlu memiliki status tertentu di aliansi dosian untuk bisa melakukan segalanya Mendengar hal tersebut, Hansen pada saat ini berpikir tampaknya Xiaoyan membutuhkan bantuan untuk melakukan sesuatu Tampaknya Xiaoyan membutuhkan bantuan dari seseorang yang memiliki pengaruh Pada akhirnya Hansen segera berkata bagaimana jika dengan status jenderal miliknya Ia adalah seorang jenderal dari aliansi dosian dengan 10.000 pasukan di bawah komandonya Oleh karena itu, apapun yang perlu Tuhan lakukan pada saat ini Tuhan bisa mengatakannya kepada Hansen Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini ingin melakukan semuanya sendiri Terlebih lagi, Xiaoyan juga hanya bisa melakukan semua ini sendiri Xiaoyan harus memantapkan posisinya secara bertahap di aliansi dosian Selain itu, Xiaoyan juga ingin tahu apakah Xiaoyan bisa langsung menantang yang mulia ke-8 Xiaoyan pada saat ini memikirkan Chuling dan niat membunuh Xiaoyan melonjak di dalam hatinya Xiaoyan tidak akan pernah bisa melupakan telapak tangan yang dilesatkan oleh Chuling sebelumnya Telapak tangan inilah yang pada akhirnya melukai semua orang di tim Fearless pada saat itu Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat ingin membunuh Chuling Terkecuali Jie, pada saat ini Xiaoyan benar-benar berniat membunuh yang mulia yang lainnya Begitu juga dengan wakil pemimpin Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, Xiaoyan benar-benar harus secara bertahap meningkatkan kekuatannya Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Jie menggelengkan kelapaknya dan menjawab pertanyaan Xiaoyan yang sebelumnya Jie berkata bahwa Xiaoyan tidak akan dapat melakukan tantangan lintas level Xiaoyan harus menjadi yang mulia terlebih dahulu atau pergi ke surga ke-8 setelah menerobos ke tingkat dogad Dengan begitu, maka Xiaoyan memenuhi syarat untuk bisa menantang Chuling Selain itu, dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan juga tidak akan bisa melakukannya Terlebih lagi, Chuling juga bukan merupakan dogad yang terlemah Dengan begitu, maka kesenjangan di antara Xiaoyan dan Chuling benar-benar sangatlah jauh Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun menganggulkan kelapaknya karena apa yang dikatakan oleh Jie ini memang benar Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa Xiaoyan pada saat ini harus bisa menerobos dengan cepat Namun meskipun kekuatan dari orijin abadi di gunung ini benar-benar sangat besar Xiaoyan khawatir untuk menerobos ke tingkat dogad benar-benar tidak mungkin dilakukan di gunung ini Mendengar hal tersebut, Jie pun pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya Jie kembali mulai berbicara Jie berkata bahwa upacara daftar emas pada saat ini akan segera tiba Jika Xiaoyan bisa menjadi yang mulia, maka Xiaoyan akan mendapatkan setetes darah dewa Hal itu akan bisa sangat meningkatkan peluang Xiaoyan untuk bisa menerobos ke tingkat dogad Mendengar hal tersebut, Xiaoyan sedikit terkejut dan memandang ke arah Jie Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah Jie bersedia menyerahkan posisi yang mulia kepada Xiaoyan Jie pada saat ini segera tersenyum sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa Xiaoyan telah menyelamatkan hidupnya Selain itu, Jie juga berhutang nyawa kepada yang mulia dan Mingyue Sebagai anggota kelompok bunga, Jie benar-benar akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Xiaoyan Xiaoyan pun menangkupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Jie Jie pun tersenyum sebelum akhirnya Jie lanjut menjelaskan tetapi posisi dari yang mulia ini tidak akan begitu mudah untuk didapatkan Setau Jie banyak orang kuat yang ingin bersaing untuk memperebutkan penguasaan dan posisi yang mulia ini Setidaknya yang terburuk di antara mereka adalah mereka yang telah mencapai tahap menengah dari dosyan bintang 9 Selama periode waktu ini semua orang benar-benar berlatih dan meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat Oleh karena itu pada saatnya tiba mungkin akan ada banyak orang yang berada di puncak dosyan bintang 9 Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya Xiaoyan berpikir jika banyaknya orang kuat yang akan muncul bukankah berarti Malong Ming bukan orang kedua setelah Jie? Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Jie bukankah jika banyak orang kuat yang muncul Malong Ming bukan yang terkuat di antara mereka? Jie pun kembali tersenyum dan berkata bahwa ia mengenali orang yang bernama Malong Ming ini Tampaknya ia telah menduduki peringkat kedua dalam peringkat kekuatan berkali-kali bertulut-turut Namun sejauh yang ia tahu Malong Ming bukanlah orang terkuat yang berada di surga ke-9 Masih ada orang lain yang lebih kuat dari Malong Ming tetapi sosoknya benar-benar bersembunyi Namun Jie yakin ketika berita mengenai Jie yang terluka tersebar Orang ini pasti akan menjadi salah satu pesaing untuk memperebutkan kekuasaan yang mulia Xiaoyan pun mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jie Namun Xiaoyan menyadari jika semuanya berada di kekuatan di tingkat dosen bintang 9 Xiaoyan tidak perlu mengkhawatirkannya Satu-satunya yang Xiaoyan khawatirkan pada saat ini adalah seseorang dengan kekuatan di tingkat dogat Di tengah-tengah pemikiran Xiaoyan ini Jie pada saat ini kembali menjelaskan kepada Xiaoyan Jie berkata bahwa Xiaoyan harus berada di antara tiga teratas dalam upacara daftar emas Agar memenuhi syarat untuk menantang yang mulia sebelumnya Xiaoyan pun menganggukkan kelapaknya sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini Segera menanyakan pemikiran Xiaoyan yang sebelumnya Xiaoyan bertanya mungkinkah akan ada seorang dengan kekuatan dogat yang muncul dalam upacara daftar emas ini Jie pun menggelengkan kelapaknya dan berkata bahwa kemungkinan hal tersebut benar-benar relatif rendah Bahkan yang mulia surga ke-9 juga tidak diizinkan untuk berpartisi sapi dalam kompetisi Terkecuali seseorang menerobos dogat di dalam pertempuran Hal itu akan dianggap sah tetapi kemungkinan hal tersebut benar-benar sangat kecil Xiaoyan pun tersenyum dengan penuh percaya diri dan bergumam Selama tidak ada kekuatan dogat itu tidak akan menjadi permasalahan besar bagi Xiaoyan Jie pun terkejut mendengar rasa percaya diri yang sangat besar yang baru saja diungkapan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memikirkan bagaimana cara Xiaoyan meningkatkan kekuatan dengan cepat Xiaoyan teringat mengenai jantung api dan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menanyakannya kepada Hansen Xiaoyan pun menoleh dan bertanya kepada Hansen apakah saudara Hansen mengetahui mengenai jantung api Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin mengetahui informasi mengenai lokasi dari jantung api Hansen pun mengangguk beberapa kali dan berkata bahwa jantung api ini adalah salah satu asal mula dunia Ia telah mendengar mengenai jantung api ini tetapi informasinya sangat kabur Karena Tuhan membutuhkannya secara alami ia akan melakukan yang terbaik untuk mencari informasi mengenai jantung api ini Xiaoyan pun mengangguk dan tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Hansen Xiaoyan pun segera berterima kasih sebelum akhirnya berkata bahwa sepertinya semuanya telah diselesaikan Namun ketika Xiaoyan hendak memerintahkan Hansen untuk pergi pada saat ini Xiaoyan segera teringat sesuatu Xiaoyan teringat sosok dari Zhang Mei Yan dan Xiaoyan berpikir dengan status dan reputasi dari Hansen Tampaknya Hansen pada saat ini akan bisa menangani permasalahan tersebut Untuk sementara waktu ini Xiaoyan benar-benar tidak ingin bertemu atau bahkan berhadapan dengan orang itu Pada akhirnya Xiaoyan berkata kepada Hansen bahwa ada satu lagi yang ingin Xiaoyan katakan kepada Hansen Hansen pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini segera menjelaskan tujuannya Xiaoyan menjelaskan bahwa ada satu orang dan Xiaoyan ingin meminta Hansen membantu Xiaoyan mengenai orang tersebut Tolong beringatkan orang tersebut dan katakan kepadanya untuk tidak mengganggu Hanfeng lagi Nama orang ini adalah Zhang Mei Yan dan Xiaoyan pada saat ini sangat meminta tolong kepada Hansen Jie dan Hansen pada saat ini sama-sama mengungkapkan keterkejutan ketika mendengar nama dari Zhang Mei Yan Seolah-olah pada saat ini mereka sangat familiar dengan orang tersebut Keduanya memandang aneh ke arah Xiaoyan dan bertanya mengapa ia mengganggu Hanfeng Xiaoyan pun terbatuk dua kali dan pada saat ini benar-benar merasa sangat malu Bagaimanapun identitas Xiaoyan ini adalah Xiaofeng Masa lalu Xiaofeng secara alami adalah sejarah bagi Xiaoyan Xiaoyan diam-diam mengutuk di dalam hatinya karena sejarah ini benar-benar sejarah yang sangat terhina Ini adalah sejarah dan pengalaman yang sangat memalukan jika diingat oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa tersenyum pahit dan berkata bahwa masa lalu ini benar-benar terlalu menyakitkan untuk diingat kembali Oleh karena itu pada saat ini ia hanya ingin memohon kepada saudara Hansen untuk melakukannya Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Hansen juga pada saat ini tersenyum pahit dan berkata bahwa ia akan mencoba yang terbaik Jika tidak berhasil, ia juga akan melakukan kepadanya secara diam-diam Sejujurnya wanita ini juga benar-benar telah melecehkan Hansen Tampaknya pada saat ini tuan dan Hansen benar-benar berada di dalam perahu yang sama Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya di tengah-tengah kebingungan Ternyata nama dari Zhang Mei yang di surga ke-9 benar-benar sangat terkenal dan korbannya sudah sangat banyak Sementara itu Hansen pada saat ini kembali menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan hingga akhirnya pergi Hanya ada Xiaoyan dan Jiho yang pada saat ini tersisa di puncak gunung Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Jiho, bisakah Xiaoyan berlatih di sini? Jiho pun memandang ke arah Xiaoyan dengan serius sebelum akhirnya Jiho pada saat ini segera berkata, tentu saja itu bisa dilakukan Tetapi pada saat ini sepertinya Xiaoyan harus mandi bersama dengan Jiho Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dan bertanya-tanya apa yang diinginkan oleh wanita ini Xiaoyan berpikir tampaknya Jiho pada saat ini ingin melihat apakah ada tato bunga di tubuh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Jiho agar yang mulia yakin bahwa Xiaoyan tidak memiliki tato bunga di tubuhnya Jiho pun menganggukkan kelapanya dan tersenyum dan berkata bahwa ia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Tetapi tempat yang ia sebutkan bisa sangat membantu Xiaoyan untuk berkultivasi Kebanyakan orang tidak bisa masuk oleh karena itu izin dari Jiho benar-benar diperlukan untuk berkultivasi Dengan begitu mereka hanya bisa pergi bersama-sama untuk melakukan kultivasi Dengan cara seperti itu mungkin Xiaoyan benar-benar akan dapat menerobos dengan cepat di tengah-tengah kemacetan ini Xiaoyan pun mengangkat alisnya karena terkejut dan bertanya apakah itu memang benar Jiho pun mengangguk dan berkata tentu saja itu memang benar Itu adalah tempat yang tidak pernah bisa dikunjungi oleh kebanyakan orang di gunung sumber roh ini Xiaoyan merasa sangat senang tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat malu jika harus mandi bersama dengan Jiho Pada akhirnya Xiaoyan tersenyum pahit dan bertanya bisakah mereka mandi secara terpisah Xiaoyan benar-benar malu dan Xiaoyan pada saat ini tidak bisa melakukan hal tersebut Jiho pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan mengapa Xiaoyan merasa malu Bukankah Xiaoyan telah melihat semuanya dengan penuh semangat ketika Xiaoyan membakar pakaian Jiho dengan api Terlebih lagi apa yang ditakutkan oleh seorang pria dewasa di hadapan sosok Jiho Sebaiknya pada saat ini mereka harus segera pergi untuk menyingkat waktu Setelah berbicara Jiho pun segera memegang bahu Xiaoyan dan pada saat ini sosoknya bergegas pergi Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam melihat Jiho yang pada saat ini membawa Xiaoyan pergi dengan paksa Pada akhirnya baik Xiaoyan dan Jiho pada saat ini sudah memasuki kolam dan mandi bareng-bareng Xiaoyan pada saat ini duduk bersilah di dalam kolam dengan tubuh bagian atas yang telanjang Xiaoyan duduk di dalam air tetapi Xiaoyan pada saat ini masih mengenakan celana Sementara itu Jiho pada saat ini berbaring terlentang di dalam kolam seolah-olah ia sangat menikmati mandi kali ini Melihat Jiho yang pada saat ini sangat relax Xiaoyan juga pada saat ini segera menyadari adanya sesuatu Xiaoyan menyadari bahwa tempat ini memang merupakan mata air spiritual dengan orijin abadi yang murni yang mengalir di dalamnya Hanya dengan duduk bersilah di dalamnya saja Xiaoyan dapat merasakan bahwa orijin abadi ini terus-menerus mengalir masuk ke dalam tubuh Xiaoyan Tanpa Xiaoyan menyerahnya orijin abadi pada saat ini benar-benar terus-menerus mengisi masuk ke dalam tubuh Xiaoyan Terlebih lagi orijin abadi disini juga benar-benar lebih kaya jika dibandingkan dengan gunung berapi ke-9 Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih merasakan bahwa penyerapan ini masih sangat kurang Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya teringat sesuatu sebelum akhirnya sosok Xiaoyan segera keluar dari kolam Xiaoyan dengan cepat mengenakan pakaiannya dan Xiaoyan bergegas pergi Apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini seketika mengejutkan Jiho dan Jiho bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh orang ini Sosok Xiaoyan pada saat ini segera melesat dengan kecepatan tercepatnya menuruni bukit Keluarnya Xiaoyan dari gunung ke-9 ini juga seketika membuat heboh Malong Ming yang berada di gunung ke-8 Ketika Malong Ming menutup matanya ia bisa merasakan aura yang kuat yang pada saat ini melesat Tanpa sadar ia pun segera membuka matanya dan menatap ke arah langit dan ia melihat sosok Xiaoyan yang melesat Dengan dipenuhi keterkejutan Malong Ming segera berkata sungguh sangat sial Xiaofeng ini benar-benar masih belum mati Ia benar-benar berhasil keluar dari gunung berapi ke-9 dengan selamat Malong Ming bertanya-tanya di dalam hatinya bagaimana mungkin Xiaoyan bisa selamat setelah keluar dari gunung ke-9 yang merupakan tempat terlarang Namun Malong Ming pada saat ini segera menekan pemikirannya ini dan Malong Ming benar-benar lagi nanggung Malong Ming pada saat ini hanya selangkah lagi menuju ke puncak dosion bintang 9 dan ia benar-benar harus fokus Pada akhirnya Malong Ming kembali menutup matanya dan mulai melanjutkan proses pelatihannya Pada akhirnya Malong Ming pun berhasil menenangkan diri tetapi setelah beberapa saat Sosok Xiaoyan pada saat ini kembali melesat di atas kelapa dari Malong Ming Mau tidak mau setelah merasakan aura yang familiar ini Malong Ming kembali membuka matanya dan menatap ke arah Xiaoyan yang melesat Melihat sosok Xiaoyan yang pada saat ini kembali Malong Ming pada saat ini benar-benar merasa sedikit curiga Malong Ming berpikir mungkinkah larangan di gunung ke-9 ini hanyalah sebuah karangan Terlebih lagi Malong Ming juga menyadari bahwa orijen abadi di gunung ke-9 jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan gunung ke-8 Jika Malong Ming bisa berlatih di gunung ke-9 hal itu benar-benar akan dengan cepat meningkatkan peningkatan kekuatan Malong Ming Malong Ming pun menggertakan giginya dan berdiri dan bergumam di dalam hatinya sungguh sangat sial jika ini terus berlanjut Dengan Xiaofeng yang berlatih di gunung ke-9 Malong Ming pasti akan dikalahkan olehnya Tampaknya ia pada saat ini harus mencoba untuk berlatih juga di puncak gunung ke-9 Pada akhirnya Malong Ming memantapkan diri untuk segera menyusul Xiaoyan dan sosoknya seketika melesat Malong Ming pada saat ini mengikuti Xiaoyan hingga pada akhirnya sampai di puncak gunung ke-9 Malong Ming pada saat ini melihat sosok Xiaoyan yang menghilang di balik gunung di tengah-tengah awan yang tebal Malong Ming pun berhenti sejenak dan pada saat ini Malong Ming bisa merasakan sumber orijen ki yang sangat kuat Namun bersamaan dengan hal tersebut terdengar suara samar di telinga Malong Ming Suara tersebut berkata jika ia berani mengambil satu langkah lagi ke depan Maka ia benar-benar akan segera berakhir dengan kematian Mendengar hal tersebut Malong Ming pun segera menangkukkan tinjunya dan meminta maaf sebelum akhirnya berkata bahwa ia tidak tahu tempat ini terlarang Menanggapi perkataan dari Malong Ming ini suara itu kembali terdengar ketika memerintahkan Malong Ming untuk pergi dari sini Malong Ming pun menganggulkan kelapanya dan berkata bahwa ia akan pergi sekarang Malong Ming pada saat ini hanya bisa menggertakan gigi dan Malong Ming pun segera pergi Malong Ming pada saat ini hanya bisa bertanya-tanya mengapa Xiaoyan bisa masuk dengan mudah ke gunung ke-9 Pada akhirnya Malong Ming kembali duduk bersilah di gunung ke-8 dan melanjutkan pelatihannya di bawah perasaannya yang sangat dipenuhi amarah Sementara itu di sisi lain pada saat ini di belakang gunung ke-9 banyak dentuman dan gemuruh yang terjadi Pada saat ini ada gelombang petir dan guntur yang dalam yang sangat banyak Gumpalan aroma obat juga pada saat ini segera tersebar di sekitar gunung puncak ke-9 Ternyata alasan Xiaoyan pergi tiba-tiba sebelumnya ketika mandi dengan Jiye adalah Xiaoyan membeli bahan obat di pavilion Hal itu bertujuan agar Xiaoyan bisa kembali memurnikan pil pengumpul jiwa untuk mempercepat penyerapan orijin abadi Xiaoyan tahu betul di dalam hatinya bahwa meskipun sumber orijin abadi ini sangat kaya Tetapi penyerapan itu benar-benar masih kurang bagi Xiaoyan dan Xiaoyan harus menggunakan pil tersebut Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini memurnikan ramuan yang sebelumnya Xiaoyan murnikan Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat Xiaoyan harus menyelesaikan semua dendam yang pada saat ini berada di dalam hati Xiaoyan Selain itu selain dari Chuling yang merupakan penguasa dari surga ke-8 Masih ada beberapa orang dan Xiaoyan harus segera menyingkirkan mereka Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini teringat bahwa Dewa Petir merupakan guru Xiaoyan Dan ia juga telah terbunuh oleh orang dari aliansi dosyan Bagaimanapun juga Xiaoyan adalah murid dan pewaris langsung dari Dewa Petir Oleh karena itu Xiaoyan tentu saja harus membalaskan dendam dari gurunya Dewa Petir pernah berkata mengenai pria yang bernama Jin Woo Ye Orang inilah yang disebutkan bertanggung jawab atas kematian dari Dewa Petir Dan ia adalah pelaku utamanya Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa orang tersebut sepertinya memiliki kekuasaan yang kuat di dalam aliansi dosyan Menurut informasi yang didapatkan oleh Xiaoyan sebelumnya mengenai keluarga Jin Keluarga Jin ini menikmati posisi yang makmur di aliansi dosyan Selain itu ada juga anggota keluarga Jin yakni Jin Tianlong yang merupakan yang mulia di surga pertama di aliansi dosyan Xiaoyan menyadari bahwa reputasi dari keluarga Jin ini benar-benar tidak akan dapat dengan mudah digoyang dengan paksa Satu-satunya cara adalah Xiaoyan benar-benar harus segera meningkatkan kekuatannya dan naik ke puncak secara perlahan Dengan memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera memaksimalkan semua kemampuannya Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar terfokus dalam proses pemurnian Kemampuan Xiaoyan memurnikan pil ini pada saat ini menjadi semakin mahir Hanya dalam waktu beberapa puluh hari Xiaoyan pada saat ini sudah bisa memurnikan sekitar 250 butir Selain itu banyak juga pil lightning yang sebelumnya telah dihadapi oleh Xiaoyan Dengan keberadaan pil lightning ini tubuh guntur dewa kuno milik Xiaoyan juga pada saat ini semakin diasah Kekuatan tubuh Xiaoyan juga secara bertahap semakin meningkat Selain itu dengan bantuan pil lightning selama Xiaoyan memurnikan pil Pada saat ini guntur merah di tubuh Xiaoyan sudah menjadi sangat banyak dan totalnya ada 15 Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih jauh untuk sampai ke puncak dari tubuh guntur dewa kuno ini Setidaknya Xiaoyan membutuhkan 90 guntur merah di tubuhnya untuk bisa menguasai tingkat ketiga dari tubuh guntur dewa kuno Xiaoyan pun menekan pemikirannya ini sebelum akhirnya Xiaoyan segera memutuskan untuk melakukan pelatihan Dengan total 250 pil ini Xiaoyan memiliki kepercayaan diri untuk bisa menerobos Pada akhirnya Xiaoyan segera kembali duduk bersilak di dalam kolam dan Xiaoyan pada saat ini memusatkan pikirannya Pada saat ini pusaran air segera terbentuk di sekitar Xiaoyan ketika Xiaoyan merasakan orijin abadi yang mengalir masuk ke dalam tubuhnya Setelah beberapa saat menghela nafas Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera mengkonsumsi pil pengumpul jiwa Bersamaan dengan pil yang larut di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini pusaran yang sangat besar kembali terbentuk Xiaoyan pada akhirnya menyerap orijin abadi yang berada di sekitar dengan gila-gilaan Xiaoyan pun sedikit tercengang merasakan kekuatan dari sumber orijin abadi yang pada saat ini diserap oleh Xiaoyan Xiaoyan berpikir dengan cara ini Xiaoyan benar-benar akan segera melewati kemacetan dan menerobos Xiaoyan berpikir dengan cara ini